Selamat pagi pemirsa setia Let's Color, apa kabar? Senang sekali pagi hari ini saya Syafira kembali menjumpai Anda dalam program yang spesial dihadirkan untuk Anda yang ingin mendapatkan inspirasi dalam menata ulang hunian persembahan dari Dulux Let's Color. Nah, untuk episode kali ini, jadi minggu lalu saya udah ketemu nih sama klien saya yang minta salah satu ruangannya, tepatnya ruang tamunya itu diredekorat dengan tema klasik. Pas liat ruangannya, saya berpikir bahwa, wah ruangannya pasti cukup besar nih. Tapi ternyata ruangannya kecil. Waduh, bisa gak ya? Saya bingung, bisa gak ya ruangan dengan ukuran yang segitu, yang lumayan kecil, tapi diredekorat dengan tema klasik. Akhirnya saya putus untuk browsing-browsing, cari-cari inspirasi, tema-tema klasik. Temu deh salah satu hotel di Bandung yang desainnya itu temanya klasik, pas, kayak klien pengen. Akhirnya saya cari deh tuh desainer interiornya. Saya coba hubungin dan akhirnya ngajak janjian untuk ketemu. Nah, ini dia desainer interior kita untuk episode kali ini, fresh from the open. Ada Jessica. Halo, Syafira. Apa kabar, Jess? Baik. Nah, jadi langsung aja nih ya. Jadi saya untuk klien yang ini, dia pengen diredekorat salah satu ruangannya, ruang tamu. Tapi dia minta temanya itu tema klasik, gitu. Nah, terus pas saya berse, ya kayak waktu itu ngobrol, liat-liat desain yang kamu terapin di hotel di Bandung. Oh, iya. Kan temanya di klasik gitu, tapi ya gitu. Mene, kayak, nih, bentar ya, aku kasih liat foto-fotanya dulu. Ini dia. Nih. Oke. Oh, iya. Ruangannya emang gak terlalu besar ya, kecil. Tapi sebenarnya dengan ruangan yang kecil juga kita bisa bikin ambience klasik kok. Sebenarnya persing sih, bisa gak ya, ruangan segitu ukurannya agak kecil, diredekorat dengan tema klasik. Tapi ternyata Jessica mengiakan, hmm, emang bisa? Oh, iya. Boleh tuh enggak kalian pengen warna apa? Kalau warna, kalian tuh pengennya, nuansanya tuh warm. Warnanya tuh kayak coklat, gitu. Kayak gradasi keempatan. Begitul. Nah, kayak gini ya, kamu tuh bisa pakai cat Dulux Pantilite yang punya Pro Cover Technology. Yang memang daya serapnya itu maksimal. Terus hasil akhirnya menawan dan warnanya tahan lama. Nih, saya kasih lihat dulu warnanya ya. Ada di sini. Nih. Ini warnanya-warnanya. Hmm, ya, 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 ya. Sudah kebayang belum? Sudah. Oke, bisa nih jadinya ya? Sudah, bisa. Positif. Oke, bisa. Ya udah, kalau gitu kita langsung eksekusi. Oke. Untuk mempermudah proses redecorate, kita kosongkan area terlebih dahulu. Ruangan ini akan dibagi menjadi dua area. Area dinding utama dan area dinding samping. Sebelum masuk ke proses redecorate, Dulux Visualizer dapat membantu Anda dalam menentukan warna yang sesuai secara langsung. Tema untuk redecorate kali ini adalah Classic Country. Karena ruangannya nggak terlalu besar, jadi aku aplikasiin gaya klasiknya tuh nggak berlebihan. Terus, untuk warnanya sendiri, aku pilih warna yang satu tone dan memasukin pattern atau motif juga, tapi dengan tone warna yang senada dan nggak terlalu berlebihan. Proses pertama ialah pemasangan gypsum. Aku pakai gypsum di nining utama itu buat, aku karena pengen bikin paneling klasik yang simple, supaya kesannya nggak monoton. Di bagian gypsum akan dipasang profil sesuai ciri khas dari gaya klasik. Begitu pula di area samping. Sebelum profil dipasang, retakan sedikit cat dinding agar kompon dapat mudah melekat. Setelah pemasangan profil gypsum, aplikasikan cat dasar Dulux Alkali Resisting Interior agar top coat dapat menempel dengan sempurna. Selanjutnya, kita masuk ke pengecatan top coat. Bagaimana gaya klasik diterapkan pada Red Decorate kali ini? Jangan kemana-mana, stay tune on NET! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.